Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu Hari ini kita akan membahas Pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan pertemuan ke-7 Kita akan membahas KIKD 3.17 Yaitu Mendefusis Kerusakan Intim Management System Atau EMS 4.17 Memperbaiki engine management system Pengertian? Engine management system adalah suatu sistem pengaturan pada engine Yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine Yang dikandalkan oleh Electronic Control Unit atau EDU Sehingga engine terkontrol sesuai dengan kondisi dan keadaan pada performa terbaik Pada EMS, komponen-komponennya terdiri dari sensor-sensor Sebagai input Sinyal input diproses oleh EDU Kemudian EDU akan mengeluarkan output yang akan dikirim ke masing-masing aktuator pada seluruh sistem pada engine Tujuan dari EMS sendiri adalah Yang pertama yaitu performa engine yang tinggi Irit dalam penggunaan bahan bakar Dan tingkat emisi gas buang yang ramah lingkungan Ciri-ciri engine yang telah menggunakan engine management system adalah Yang pertama yaitu menggunakan sistem injeksi dalam pencampuran udara dan bahan bakar Menggunakan sistem pengapian elektronik atau komputer Memiliki pengaturan idu speed control atau ESC Memiliki emisi gas buang yang ramah lingkungan Memiliki malfunction indicator light atau MIL Memiliki protokol on-board diagnosis Engine management system terdiri dari berbagai sensor yang akan mengirim sinyal ke EDU Kemudian data akan diolah dan diproses pada EDU Sehingga akan mengeluarkan output sinyal tegangan ke aktuator yang akan mengubah sinyal Tegangan tersebut untuk mengatur kerja dari seluruh sistem di engine Komponen-komponen dari engine management system Terdiri dari sensor-sensor elektronik control unit dan aktuator Jadi intinya dalam EMS Itu komponen inti adalah yang pertama adalah sensor Dia sebagai input sinyal Kemudian ada EDU atau elektronik control unit itu sebagai prosesornya Terus kemudian aktuator Aktuator itu berfungsi sebagai pelaku atau penerima perintah dari EDU Untuk kerusakan Untuk kerusakan-kerusakan itu Semua data bisa diketahui dari EDU Yaitu dengan melihat MIL atau malfunction lagnya Terus kemudian Untuk pembacaannya itu bisa menggunakan OBD atau scanner Terus mungkin Juga bisa menggunakan Kode yang sesuai dengan manual book Dari tipe kendaraan masing-masing Untuk Pemeriksaan sendiri Itu akan lebih mudah Dia menggunakan scanner Karena Scanner yang sesuai dengan tipe kendaraan itu Mampu untuk membaca Semua kode kerusakan pada Komponen-komponen EMS Jadi Untuk Mendeaksimulasi kerusakan itu Sebaiknya digunakan scanner Mungkin cukup sekian materi hari ini Semoga materi dapat dipahami Selalu jaga kesehatan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih